. Korban pelecehan seksual di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya oleh perawat memberikan pengakuan mengejutkan. Yang diunggah pada tanggal 25 Januari tahun 2018 pengakuan korban saat ini menjadi trending pencarian di Youtube. Pada saat kejadian, korban menegaskan bahwa ia tidak halusinasi. Ia sadar dan mengingat semuanya serta merasakan apa yang menimpanya. Korban juga mengaku setelah mengalami pelecehan, ia sempat mengabari saudaranya dan kemudian mengirim pesan kepada suaminya. Saat itu suaminya kaget dan marah. Sambil menangis, korban berinisial W mengungkapkan perasaannya. W menyatakan sangat marah kepada perawat perempuan yang seharusnya menjaganya, justru meninggalkannya sendirian dengan perawat laki-laki yang akhirnya berbuat tasenono terhadapnya. Saya marah, saya sakit hati, saya ini pasien perempuan. Prosedur operasi kan memang memakai pakaian ala kadarnya. Harusnya kan dilindungi, kenapa dilecehkan? Waktu saya habis operasi kemana perawat yang perempuan itu? Kenapa gak sama saya? Kenapa ngebiarin saya dengan perawat laki-laki? Kenapa gak ngejagain saya? Itu yang merasa sangat sakit hati. Kata W sambil menangis di depan layar kaca. Saat ditanya oleh psikolog, korban mengaku masih syok, stres, dan sakit hati dan marah. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa kondisinya jauh lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya saat awal-awal insiden tersebut. Untuk mengurangi bebannya, korban mengaku banyak curhat dengan keluarga dan sahabat. Ia menuntut keadilan yang seadil-adilnya terhadap insiden yang menimpanya. Keadilan harus ditegakkan, seadil-adilnya, jika perlu diperberat agar tidak terjadi hal serupa kepada orang lain, kata korban. Sementara itu, sang suami ia mengungkapkan jika awalnya pelaku terbongkar adalah ketika istrinya hanya mengingat ciri-ciri pelaku. Ia kemudian meminta seluruh perawat yang menangani istrinya, dan setelah didesak, akhirnya mengakui perbuatannya. Untuk menguatkan kebenaran insiden tersebut, sang suami sengaja memvideokan pengakuan pelaku, yang akhirnya menjadi viral. Diberitakan sebelumnya, perawat yang melakukan perbuatan tersebut telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka berinisial, JN mengaku hanya sekali melakukan perbuatannya. Sambil menangis terseduh-seduh ia meminta maaf dan mengungkapkan penyesalannya di depan awak media.